Komitmen bersama dengan peta biru yang sudah dipaparkan kepada FIFA itu kita bisa implementasikan tidak hanya di pusat tetapi ke daerah juga. Itu yang kita harapkan. Kenapa kita sampaikan kita ingin ini menjadi sebuah tradisi membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena tentu sebagai bangsa besar tidak mungkin kita itu selalu menciptakan euforia jadi tiba-tiba kaget juaranya, nggak bisa. Karena itu kita benar-benar harus benar-benar presisi, fokus di mana-mana target yang kita akan kawal. Yang kedua tentu membangun sepak bola tidak mungkin tanpa tadi sumber pendanaan yang baik. Karena itu kita juga mendorong baik ASPROF, Liga, kami juga di PSSI untuk mulai mengembangkan komersialisasi daripada sepak bola itu sendiri tanpa meninggalkan pembinaan ya, jangan salah loh. Seperti yang kemarin saya dan Pak Waketum dan Ibu Waketum waktu kita sudah dibanding ke Jepang, itu pendapatan PSSI Jepang itu hampir 200 juta dolar. Di mana mayoritas ya dari timnas, apakah bertanding, apakah haksiar, dan lain-lain. Nah tentu dengan prestasi yang baik. Bahkan kita melihat bagaimana mereka membangun training camp seharga 100 juta dolar yang kita lihat. Nah itulah kenapa kita juga akan membangun training camp di Ibu Kota Baru hasil bantuan daripada dana FIFA itu sendiri. Nah disinilah yang kita lihat bahwa kita harus dorong karena itu kita juga mulai membentuk yang namanya PT di bawah PSSI yang dimiliki oleh 95% oleh PSSI, 5%-nya yayasan. Nah yayasan ini tadi representatif untuk kita juga bisa membantu ya para pemain nasional kita atau pahlawan yang memang ya dengan situasi pribadi masing-masing ada kondisi yang memang harus diperbaikin. Seperti contoh beberapa kasus pemain nasional kita yang tentu terpuruk kondisinya seperti Kurnia Mega. Nah ini yang kita coba perbaikin. Selain juga PT ini benar-benar tadi sudah disampaikan kita ada target pendapatan 266 miliar tahun ini. Nggak tahu bisa berhasil atau enggak nanti kita audit kan di akhir tahun kita lihat. Yang terakhir tentu tadi bagaimana kita fokus mempersiapkan tim nasional kita di tahun ini ini ada ASEAN Games tetapi kita putuskan tim C Games yang pergi ya supaya persiapan mereka karena kita ingin core daripada tim nasional kita itu U20 dan U23 yang memang sekarang sudah punya platform kuat. Lalu juga kita menjadi tuan rumah U23 AFC bersama Tajikistan dan China Taipei itu di bulan September Turmekistan Turmekistan itu di bulan September Nah ini juga dari core team yang ada juga gitu selain kita menyiapkan tim senior yang untuk bertanding dengan Palestina tanggal 14 Juni dan Argentina 19 Juni dan juga untuk persiapan kualifikasi World Cup 2026 yang akan bermain pada bulan Oktober dan November.